Sisir Ajai Di sebuah desa terpencil di tengah hutan Belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Arya adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan tekun dalam menjalani kehidupannya sebagai pemburu di hutan tersebut. Setiap hari, ia memburu binatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk menjual hasil buruannya di pasar, desa terdekat. Suatu hari ketika sedang menjelajahi hutan untuk mencari mangsa, Arya menemukan sebuah gua tersembunyi di balik semak belukar yang lebah. Penasaran ia pun memasuki gua tersebut dan menemukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Di dalam gua itu terdapat sebuah sisir berwarna emas yang bersinar terang. Arya pun mendekati sisir tersebut dengan hati-hati. Ketika ia menyentuhnya, tiba-tiba sisir itu bersinar lebih terang lagi dan memancarkan cahaya biru yang memenuhi seluruh gua. Kecantikan sisir tersebut membuat Arya terpesona. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk membawa pulang sisir ajaib itu. Ketika malam tiba, Arya mulai merasakan keajaiban dari sisir emas tersebut. Setiap kali ia menyisir rambutnya dengan sisir itu, rambutnya menjadi lebih kuat dan berkilau. Bahkan rambut yang tadinya kusam dan kusut, kini berubah menjadi lembut dan bercahaya, seperti sutra. Namun kekuatan sejati sisir tersebut terungkap pada suatu ketika Arya bertemu dengan seorang wanita tua di pinggir hutan. Wanita itu ternyata adalah penyihir tua yang menghuni hutan itu sejak zaman dahulu kala. Melihat sisir ajaib di tangan Arya, wanita itu pun tersenyum penuh arti. Wahai pemuda, kau telah menemukan sisir ajaib itu, ucap wanita tua itu dengan suara lembut. Sisir ini tidak hanya membuat rambutmu indah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memikat hati siapapun yang kau inginkan, nak. Arya pun tercengang mendengar hal itu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sisir yang ia temukan begitu berharga dan memiliki kekuatan magis sedemikian besarnya. Namun ia juga merasa ragu, kekuatan memikat hati orang lain bukanlah sesuatu yang bisa ia kendalikan dengan baik. Dalam pertimbangannya, Arya pun akhirnya memutuskan untuk mengembalikan sisir tersebut kepada wanita tua itu. Meskipun ia merasa kehilangan, ia menyadari bahwa kekuatan seperti itu harus digunakan dengan bijak dan juga penuh dengan tanggung jawab. Wanita tua itu pun menghargai kebijakan Arya dan mendoakan keberkahan pada hidupnya sebagai hadiah atas kebaikan hati Arya. Sejak itu Arya kembali menjalani hidup seperti sedia kalah, menjalani kehidupan sebagai pemburu dengan kebahagiaan yang tulus. Ia menyimpan kenangan akan sisir ajaib itu dalam hatinya sebagai pengalaman yang berharga. Bahwa kebaikan dan kebijaksanaan selalu menjadi pilihan yang tepat dalam menghadapi keajaiban dunia ini. Selesai Itulah kisah sisir ajaib Terima kasih sudah menyimak Bye-bye Bye-bye Terima kasih sudah menonton